Sementara itu saudara puluhan anak di Kediri mengikuti kegiatan Kemah Ramadhan di Alam Bebas. Kemah yang diisi dengan kegiatan keagamaan itu sengaja digelar di Alam Bebas untuk memperkenalkan anak dengan alam. Mengisi libur panjang akhir pekan ini anak-anak dari berbagai daerah mengikuti Kemah Ramadhan di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Mereka tampak antusias menata tenda yang akan digunakan untuk bermalam selama 3 hari. Kemah di bulan suci Ramadhan ini sengaja digelar untuk menciptakan suasana baru dalam menjalani ibadah puasa. Selain pendalaman ilmu agama dan ibadah, para peserta juga dikenalkan dengan alam. Sehingga nantinya jiwa bersosialisasi anak-anak akan tumbuh dengan baik dan diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh. Untuk mengikuti Kemah Ramadhan selama 3 hari, para peserta cukup membayar sebesar 100 ribu rupiah. Selama berada di perkemahan, para peserta mendapatkan fasilitas tenda penginapan serta makan sahur dan buka puasa. Dan tak kalah menariknya, panitia juga menubuhkan suasana gembira selama perkemahan dengan mengisi kegiatan permainan anak yang aman. Ya, ini namanya kita sebut Ramadan Kem. Perkemahan di bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk menyemarakkan bulan Ramadan. Itu aja. Yang penting bagaimana bulan Ramadan ini kita merasa semarak, punya kegiatan, heboh, seru, dan mudah-mudahan juga bisa manfaat. Kegiatannya tentu kegiatan baku di bulan Ramadan ya, taraweh, tada arus, terus kita tambahin dengan sholat duha. Untuk suasana mengisi waktu, kita berbanyak main game, anak-anak, terus ada juga nonton film, ada juga teater, drama battle, ada tadabur alam. Kemah Ramadhan ini digelar dua gelombang yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah. Panitia sengaja membatasi jumlah peserta di setiap gelombang agar kegiatan berjalan maksimal.